Aku kaget, kenapa harganya semurah ini? Masalahnya harganya di bawah 100 ribu tuh Aku kalau misalnya ngolesin ini sama Zahra Aku harus dibantu dulu sama baby oil Sunscreen-nya full Full dengan perlindungan anti nyamuknya Kalau ini, pertama kali diolesin adem dingin Oh my God, dan gampang menyerap loh Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Mom Irestia Terima kasih ya buat temen-temen semuanya Yang udah pada datang ke channel youtube aku Buat nonton video ini Karena di video kali ini Aku akan ngebahas tentang sunscreen anak-anak Dan ada beberapa diantaranya yang bisa dipakai dari mulai baby Dan disini aku gak akan cuman nge-review 2, 3, 4, 5 sunscreen Tapi 7 Ya, 7, 7, 7 Ada apa aja? Kita lihat dulu yuk Yang pertama ada sunscreen dari Be Free Kids Kemudian ada dari Bambi Ada dari Pure Bener ya? Ada dari Pure Baby Kemudian ini dari Ada dari Banana Boat ya Udah kayak gitu ada dari Naif Kemudian dari Beige Dan dari Mustela Oke, akan kita review satu-satu Dari mulai yang termurah dulu Sampai yang termahal Lalu sebaliknya Saya ketaut Oke, review yang pertama kayaknya enaknya Yang paling terjangkau dulu kali ya Ini aku akan review dari Be Free Jadi disini jujur kalau Be Free aku baru beli nih ya Karena aku juga kaget ada sunscreen anak yang harganya semurah itu Karena rata-rata yang akan aku review itu harganya di atas 100 ribu Ya, bahkan ada yang harganya sampai ke 300-400 ribuan Oh my God! Nah, masalahnya aku kaget dong Pada saat aku lagi cari-cari kan Beberapa sunscreen yang recommended Dan aku kaget Kenapa harganya semurah ini? Masalahnya harganya di bawah 100 ribu tuh Bukan 80-60 ribu tapi harganya itu 18 ribu 500 Ini bener nggak ya aku beli 18 ribu 500? Beneran loh, ini 18 ribu 500 aku beli di Shopee Ya, dan ini Dan ini apa namanya Isinya juga gede Masanya 100 mili SPF-nya 30 Tuh ya, Be Free Kids disininya juga Oke, dan ini tidak ada parfumnya Jadi kalau misalnya kita lihat Ingrediennya dulu ya Ingrediennya itu dia selain ada titanium dioxide Dan zinc oxide Jadi aku jelasin dulu 7 sunscreen ini semuanya mengandung 2 kandungan utama sunscreen itu Yang pertama titanium dioxide Yang kedua zinc oxide Dan zinc oxide ini yang membuat sunscreen itu menjadi tahan air Ya, karena dia fisikal Dia masuk kan Kalau yang namanya sunscreen itu Aku sambil jelasin ya Sunscreen itu kan ada 2 tipe Ada yang fisikal Ada yang chemical Nah Kalau yang chemical itu Dia ada di titanium dioxide Tetapi dia hanya bisa menangkap Atau Apa ya Menangkal Menangkal sinar matahari itu Di lapisan kedua kulit Jadi kalau misalnya buat dipake Snorkeling Diving Atau misalnya lagi Lockdown di pantai gitu ya Itu tuh gak terlalu Kuat banget Untuk bisa menangkap Untuk bisa menangkap paparan sinar matahari Yang paling kuat itu adalah yang jenisnya fisikal Nah fisikal itu seperti salah satunya adalah zinc oxide yang ada di semuanya ini Jadi di semuanya ada zinc oxide dan titanium oxide ya Titanium dioxide sorry Nah masalahnya karena zinc oxide itu yang si fisikal sunscreen itu Dia menangkal sinar matahari itu dari lapisan kulit terluar Maka efeknya apa? Efeknya thick Efeknya itu kayak lengket Efeknya itu dia kayak terlalu putih Jadi kalau misalnya dipake orang kalau misalnya pake sunscreen fisikal Itu tuh gak gampang diserap sama wajah Karena dia nempel di luar lapisan kulit Namblek gitu Karena memang dia fungsinya sebagai perisai Biar sinar matahari Begitu nempel udah ditangkal lagi Nah efek jangka panjangnya sih sebenernya Gampang jerawatan atau bisa menutup pori-pori Nah cuman kalau untuk bayi Karena bayi itu kulitnya sensitif Dan memang cenderung pori-pori bayi itu kan gak terlalu bermasalah Biasanya mereka itu sangat-sangat butuh banget Yang namanya fisikal Fisikal sunscreen Makanya semuanya ada zinc oxide-nya Nah sekarang kita masuk Lanjut lagi buat ngejelasin si Be Free Kids ini Jadi selain harganya super-duper murah Cuman belasan ribu rupiah Dengan isinya 100 ml Disini dia ditambahkan minyak kelapa dan vitamin E Biar melembabkan Dan sekarang kita lihat yuk Kita lihat dulu teksturnya seperti apa Nah jadi ini teksturnya itu memang Menjatik seperti kebanyakan sunscreen anak-anak Karena kan diantara semua ini Yang paling sering aku pakai itu Nanti juga aku akan menjelaskan detail Yang pertama dari Naik Ini udah sampai Sampai begini nih Lihat Udah sampai hilang tulisannya Terus juga aku dari Badger ini Ini juga udah hampir habis Kemudian dari Pure Baby Ya Dan ini udah mau habis Aku lanjut nanti mau pakai yang Nostella ini Nah ketiga yang aku punya ini Kebetulan sama Sama-sama lengket Sama-sama susah diserap Dan sama-sama bikin putih banget ya Nanti akan aku jelaskan Kalau pada saat aku nge-review ini ya Nah si Bee Free ini Ini tuh Ini sengaja aku bikin Bikin apa namanya Pakainya Agak banyak Jadi sensasi pertama Yang aku rasain adalah Dingini Ya Oke Dia gak ada aroma apapun kok Gitu Jadi disini tuh Dia lebih gampang menyerap Meskipun dia ada minyak lapanya Gitu ya Nih aku pakaiin banyak-banyak Nah ini nanti Lama-lama Dia akan menyerap Tanpa bikin terlalu berminyak Atau terlalu kayak Mengkilat Gitu ya Nah cuman Yang aku lihat Kekurangannya disini ya Disini dia menyertakan Benzopenon 3 Yang mana setahu aku Ini tidak bisa digunakan Oleh anak-anak Yang usianya di bawah 1 tahun Gitu ya Ibu hamil pun Biasanya mengurangi Pemakaian benzopenon 3 ini Gitu Nah Kalau di yang 6 ini Dia gak ada Gak ada ingredien benzopenon ini Jadi ini baiknya dipakainya Untuk anak-anak yang usianya Sudah 3 tahun ke atas Gitu ya Cuman ini dia Kelebihannya enak banget Dingin Udah kayak gitu Gak lengket Ya gak lengket sama sekali Oke Nah Dan harganya murah Cuman belasan ribu aja Ini sengaja sama aku dihapus lagi ya Karena nanti kita akan ngeliatin lagi Tekstur-tekstur yang lainnya Oke Lanjut sekarang kita ke yang kedua Ini dari Bambi Bambi Sunscreen Lotion Yang mana dia Ingrediennya Itu selain zinc oxide Dan titanium dioxide Dia Wow Lumayan banyak nih Ada allantoin Ada chamomile Ada vitamin E Aloe vera Squalene Dan aku tuh kaget Ada squalene disini Squalene itu sebenernya adalah Ingredien untuk anti aging Jadi disini Dia bisa membantu Untuk melembabkan Selain untuk Apa namanya Melindungi dari pakaian senar matahari Bisa membantu Untuk melembabkan Dan menenangkan kulit yang teriritasi Ya Seperti itu Banyak banget Pelembabnya allantoin Aloe vera Itu dia untuk pelembab Chamomile itu untuk menenangkan Squalene itu untuk melembabkan Anti aging dan vitamin E nya Oke Dan sekarang Kita akan Rasakan Oh iya harganya Harga Bambi ini 133 ribu Ya Aku belinya 133 ribu Kalau di marketplace dia bervariasi ya Gitu Nah sekarang aku akan pakai Jadi si Bambi ini juga Dia lotionnya lumayan cair Lumayan ringan Sama seperti BF3 ini BF3 ya Nah Wanginya Kalau wangi sunscreen rata-rata Kalau dia gak main di essential oil Wanginya sama begitu Karena ini wanginya dari wangi titanium dioxide nya Aroma titanium dioxide nya Aku hafal banget nih aroma titanium dioxide kayak ini Ya Nah ini juga Pertama kali dipakai ini ada rasa dingin Ya dong Ada allantoin sama aloe veranya ya kan Gitu Jadi selain ada 2 itu Tadi ya Titanium dioxide sama zinc oxide Ini juga ada 5 kandungan pelembabnya Dan ini SPF nya Kita lihat disini SPF nya ini di 30 Sama kayak ini Ini di 30 Tapi kelebihannya Dia selain sudah teruji secara dermatologis Dia juga sudah mengantongi sertifikasi hypoallergenic Ya Dia sudah mengantongi hypoallergenic nya Dan ini anti iritan kompleks Ya betul yang tadi aku bilang Ya chemo mild, aloe vera, allantoin Itu untuk membantu menenangkan Jadi bisa merendahkan kulit yang lagi iritasi Tapi harus kena paparan sinar matahari Gitu Ya natural active ingredient Betul Dan ini water resistant nya 40 menit Gitu Waterproof nya 80 menit Eh bedanya apa water resistant sama waterproof? Oke Ya si Bambi ini Langinya Langinya Gak ada masalah Oke dan sebentar Sama aku akan ditunggu lagi Nah Gini perbedaannya deh Tuh ya Tapi jangan heran ya Kalau misalnya Sunscreen yang tipe physical Memang dia akan putihnya begini Jadi kalau pori-pori kamu gede Ini kayak aku nih Pori-pori aku kan gede nih ya Berbulu juga tangan aku Jadi kalau misalnya kayak gini tuh Kelihatan white case nya lah ya Physical sunscreen itu tipikalnya seperti itu Tuh Ya tuh Ya Oke Yuk sekarang lanjut ke Nomor 3 Oke sekarang lanjut ke nomor 3 ya Betulnya sama aku gak akan dihapus Ah soalnya aku nanti mau pake disini Ya biar keliatan Aku akan ngebahas tentang pure baby Nah pure baby ini udah mau abis juga Dan ini lumayan sering aku pake juga Untuk zara berenang SPF nya di 3 Eh sorry ini SPF nya di 25 malah SPF nya di 25 Jadi harus lebih sering di reapply ya 25 SPF itu berarti bisa dipake sekitar 4 jam maksimal Ya kalau misalnya gak kena air Ini harganya 195 ribu 155 ribu Dan selain dia ada zinc oxide dan titanium Betul aku cek dulu ya Zinc oxide oke ada titanium nya gak dia Justru dia gak ada titanium dioxide Jadi dia bener-bener pure sunscreen physical Oke nah ini dia ditambah dengan vitamin E Ya untuk melembabkan dan menutrisi kulitnya Nah kalau ini Kalau si pure baby ini Menurut aku Karena dia bener-bener pure physical Efeknya apa Ini dia agak sulit untuk diserap Dan ini harus dipake agak banyak Makanya cepet abis dia Ya tadi harganya udah aku sebutin ya Di 195 ribu nih aku beli Tuh jadi dia teksturnya itu kayak odol Kayak pasta gigi Jujurly ini agak lebih susah sih Kalau diolesin Dan aku kalau misalnya ngolesin ini sama Zara Aku harus dibantu dulu sama baby oil Atau minyak telon dulu yang lebih berminyak Baru aku lanjutin pake ini Biar lebih gampang di blend Karena kan kita nge-makein sunscreen sama anak Kan gak cuman sekilas ini doang kan Pasti sebadan-badan semuka-buka Nah tuh Cuman bedanya keliatan ya Tuh Ya Karena dia water based Kalau yang tadi produk pertama dan kedua Dia lebih cair teksturnya Jadi dia mudah meresap dan dia gak ninggalin minyak Nah kalau si pure baby ini Dan yang selanjut-selanjutnya Nanti kita akan liat juga setelah aku yang bikin berminyak itu Pure baby Naif dan Badger ini yang aku pake berminyak semua begini Tuh dia berminyak Keliatan gak ya kalau di kamera Kalau disini keliatan ini lebih kering ya Lebih matte ini lebih berminyak Gitu ya Jadi ada apa ya Ada rasa lengkehnya Nah cuman kelepihannya Kalau pure baby ini gak terlalu bikin ke muka kita kayak silver banget Gitu jadi dia nanti lama-lama akan ngikutin warna kulitnya kita Gitu ya Oke Tuh sekarang warnanya udah hampir sama ya Udah hampir sama Oke Nah sekarang lanjut ke yang keempat Yaitu dari Banana Booth Yang harganya ini tuh Rp179.000 Rp11.12 sih sebenernya ya Dengan pure baby ini cuman masalahnya kalau banana boot ini isinya cuma di 90 mili Kalau yang pure baby ini di 100 mili Jadi sebenernya kalau dia 100 mili harganya lebih tinggi daripada pure baby Ya Rp11.12 ya Tapi ini dia sudah SPF 50 Sudah SPF 50 Dan ini mineral base sunscreen lotionnya sudah PAA nya plus 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 Very water resistant juga Oke Nah ini kalau misalnya kita lihat Sebentar ini banana boot ya Ini dia sama kayak si pure ini Selain ada zinc oxide Ya kalau ini kan dia tidak ada titanium dioxide ya Kalau dia ada zinc oxide dan ada titanium dioxide nya Dan ditambah sama dengan vitamin E Yuk sekarang kita cek untuk teksturnya Ini teksturnya pure baby Ini aku disini banana boot ya Karena ini Rp11.12 Harganya Rp11.12 Ingredientnya Rp11.12 Yang ini gak pake titanium dioxide Yang ini pake Dan ini dia tambahannya sama-sama pake vitamin E Selain zinc oxide nya Kalau ini teksturnya dia mirip Kayak nomor 1 nomor 2 tadi Yang CB free sama yang Bambi ini Ya Dia lebih cair Tapi Liat Kalau yang nomor 1 nomor 2 Ketika diolesin Dia Langsung menyerapkan Nah Kalau ini Sama ujung-ujungnya Nanti kalau lama-lama Ini aku kayaknya terlalu banyak Ini Aku ambil dulu sebagian ya Ini lama-lama dia mengkilat juga efeknya Hasil akhirnya dia akan bikin mengkilat ke kulitnya Sebentar ya Nanti kita akan lihat ya Nah Jadi yang harganya di 200 bawah gitu ya 200 bawah ini nih Antara 2 ini Cuman kalau ini dia di 25 SPF nya Yang ini di 50 SPF nya Dan PA nya sudah plus 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 Kalau ini PA nya tidak dijelaskan sih Oke Ya Tuh Ini Agak lama sih menyerapnya Pokoknya kalau yang namanya G-Oxide Tidak di combine dengan Dengan Banyak chemical Kayak titanium di oksidenya Dia akan lebih susah Menyerapnya Tuh Ya Tapi ini kalau buat baby Ini adalah indikator yang cukup baik loh Karena dengan dia seperti ini Dia tuh bisa menahan sinar matahari Lumayan kuat Nah aku mau nunggu dulu beberapa saat Aku pengen tau hasil akhirnya Karena kalau di pure baby Hasil akhirnya itu Aku tidak merasa menjadi putih banget Aku merasa ini jadi sewarna Akhirnya menyatu sama warna kulit aku Jatohnya bagus Jatohnya bagus nih Nanti aku mau tunggu yang ini ya Aku mau tunggu ini beberapa saat Apakah warnanya bisa menyerupai Bisa masuk ke warna kulit aku Atau meninggalkan warna putih Oke Jadi aku udah nunggu di 5 menit Jadi ternyata warnanya tidak seperti si pure baby Yang langsung masuk ke warna kulit kita Jadi kesannya kayak warnanya bening gitu ya Nah kalau dari siapa banana boot ini Dia jauh lebih putih Karena apa Ingat juga Ini kan SPFnya cuma 25 Kalau ini 50 Ya semakin tinggi SPF Itu semakin tebal Semakin thick Semakin berwarna putihnya tuh Terlihat semakin nyata gitu Oke Oke sekarang kita lanjut ya Ke nomor 5 Yaitu ada naif Nah kalau naif ini Ini adalah sunscreen baby Yang sejujurnya Pertama kali aku pake dari Zara bayi Zara kan dari bayi dari usia berapa ya Dari usia beberapa bulan 6 bulan 7 bulanan itu udah aku sering ajak renang kan Nah aku pakein ini Ini awet Tapi harganya lumayan Harganya coba kita cek ya Naif itu di 100 mili harganya nih ya 360 ribuan Pokoknya di atas 350 Di bawah 400 ribu Nah si naif ini Dia sama kayak Siapa ini namanya? Siapa ini banana bot ini? Ya jadi dia efeknya itu lebih Pekat Lebih putih pekat Nih ya Nah ini Ingrediennya juga selain ada Titanium dioxide dan zinc oxide Ini ada minyak lapanya Ada olive oilnya Ada vitamin E nya Kemudian ada sunflower seed oilnya Ya Ini wanginya sepertinya dari sunflower seed oilnya nih Gitu Nah kalo ini Ini meskipun dia putih seperti ini Dia gak susah buat diaplikasiin kan Kalo pas aku tadi pake yang pure baby Di awal-awal agak susah kan Buat ngeblendnya Bekipun pada akhirnya Ternyata warna putihnya hilang Dan tinggal sisa kilaunya doang gitu ya Gak seputih ini Kalo ini dia Lebih gampang diolesnya Jadi aku gak perlu ditambahin dengan Baby oil Ataupun minyak telur lagi Untuk mempermudah nge-apply nya Gitu Ya Ini akan aku percepat aja Karena memang nanti hasil akhirnya Akan sama seperti ini Jadi dia akan putih Pekat gitu Ini SPFnya di 50 juga soalnya Ya Harganya berarti lebih mahal Sekitar berapa tadi Kalo yang ini kan harganya di 200 ribuan lah ya Ini harganya berarti lebih mahal 70% ya 365 ribu Oke Tapi memang kandungannya Kandungannya coba kita liat Kandungan dari si banana bot ini Kan cuma vitamin E doang Kalo ini dia sudah ditambahin Dengan olive oil Vitamin E juga Ada minyak kelapa Sama sunflower seed oilnya Gitu ya Nah ini juga harus agak lama nih Ditumbuhnya Sama-sama SPF 50 Oke Nah sekarang aku akan hapus lagi ini Biar aku bisa mencoba Sunscreen yang nomor 6 dan nomor 7 Ya untuk bisa melihat Efeknya kalo misalnya dioles ke kulit Sebentar Nah Sudah Ya Sekarang aku akan mereview yang ke-6 Eh Yang ke-6 ini dari Badger Ya Gimana sih bacanya Badger 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 Or what Nah ini uniknya Dari sini kan kalo yang tadi Dari sini sampe sini Aromanya sama Begitu semua kan ya Si naif ini ada beda-beda deh Dikit gitu ya Karena ada sunflowernya Nah kalo ini aromanya Wangi yang aku sukai Apa itu? Sereh Ya jadi disini Dia ada sunscreen plus antibugnya Gitu ya Jadi dia untuk melawan nyamuknya Siapa tau anaknya itu mau dibawa ke hutan belantara Begitu kan ya Atau misalnya ke tempat panas tapi banyak nyamuknya Gitu Nah ini dia selain ada zinc oxide Coba kita lihat ya Ingrediennya itu selain ada zinc oxide Ada biswek Ada olive oil Wow Ada citronella Citronella itu sereh ya Lemongrass juga sereh Bedanya citronella sama lemongrass Di browsing aja deh Pokoknya dia keluarga sereh gitu Udah gitu ada sedarwood Uuuuh Ada rosemary Rosemary itu dia Fungsinya itu setau aku Untuk membantu menenangkan kulit Sedarwood aku gak tau nih Lupa ya Silahkan di browsing aja Fungsi dari sedarwood untuk kulit Dan ini juga ada geranium oil Geranium oil juga Salah satu aroma yang tidak disukai nyamuk Jadi Serehnya double ya Keluarga serehnya dia mengambil dari Lemongrass sama citronella Dan dia juga menambah dengan geranium Jadi bener-bener nih Salscreennya full Full dengan perlindungan anti nyamuknya Dan ini dia SPFnya di 34 Tapi harganya jangan salah 365.87 gram Jadi lebih sedikit isinya dibandingkan dengan si naif Dengan harga yang 11.12 gitu Nah ini juga sama Tick banget Tapi wanginya Wuuuh Ini wangi kesukaan aku Tuh ya Pokoknya kalau misalnya dia sudah ke Apa namanya Zinc Oxidenya lumayan gede Dan aku gak tau ya kenapa Aku merasa semakin mahal sunscreen Malah efeknya dia semakin thick seperti ini Mungkin kalau buat baby gak masalah kali ya Orang gak pake makeup kayak kita Tapi kalau misalnya kita pake Tipikal yang seperti ini sih Lumayan bermasalah Kalau di muka Bletang-bletang kan ya Tapi kalau anak bayi mah Gak peduli ya kan lucu-lucu aja dia Dan ini aromanya tuh wangi banget Seger banget Nah jadi kalau misalnya para bunda yang pengen Beli sunscreen yang sambil melindungi nyamuk Melindungi nyamuk Melindungi serangan nyamuk Ini harganya di 300 Berapa? 365 ribu 11-12 sama naif Tapi isinya lebih sedikit Ya Wanginya enak parah Oke Lanjut sekarang yang terakhir ya Yang terakhir ini si Mastella Mastella ini beb Ini Mastella ini harganya memang Cuma di 200 ribuan 228 ribu nih aku beli Wah kenapa kok Jadi klasifikasi yang paling mahal Ya Soalnya isinya dikikin ya Sekarang ini sunscreen yang termahal Ya aku punya si Mastella ini Harganya 228 ribu Tapi isinya cuma 40 mili Berarti kalau misalnya dibandingin dengan si naif 100 mili Harganya 500 ribu Wah Setengah juta Kalau dikasih 100 mili ukurannya Oke Nah apa yang membedakan? Apa yang bikin mahalnya? Nah sambil kita berbicara Kenapa sih kok mahal banget? Sambil dioles ya Karena mahal dikit aja deh ya diolesnya Gak sama aja Sama aja Nah kalau ini dia jauh lebih enak ngeblendnya Dibandingkan dengan para sahabatnya yang tadi Ini FBFnya sama Loh 50 padahal Dan pertama kali dioles langsung berasa Langsung berasa dingin Oh ya aku tanya dulu Kalau ini pertama kali diolesin ada berasa angetnya ya Anggetnya kayaknya dari Dari geranium sama lemon glassnya Kalau ini pertama kali diolesin ada Oh my god dan gampang menyerap loh Wow Oke Mas Stella ini Jadi Selain dia pertama kali dioles lebih dingin Berasa dingin Diolesnya juga effortless banget Gampang menyerap Padahal SPFnya 50 Dan aku yakin nih Ini nanti kalau misalnya Tuh belum apa-apa aja Udah berasa gak sih? Kita tambahin ya Kita tambahin ya Soalnya jangan-jangan nanti Ah seuzon ini dipakainya dikit Enggak Ini sama kebanyaknya Cuman masalahnya tadi kan Agak susah dipencetnya Kalau ini dia keluarnya gampang Ini aku double nih Aku double ya Dingin ini Ini gampang banget menyerapnya Ini aku oles dua kali lipat Lebih banyak dibandingkan dengan temen-temennya ya Nanti kita lihat hasilnya ya Nah ini Kalau misalnya dilihat Ini ada apa aja sih Selain titanium dioxide Dan zinc oxide Ternyata disini ada Vitamin E nya juga Ada Avocado oil nya ada Ada avocado extract nya juga Ya Avocado oil itu minyak Minyak Apa namanya? Minyak Apa namanya? Minyak alpukatnya Dan dia juga nambahin Ekstrak alpukatnya Gitu Jadi disini dia ada avocado oil Dan ada avocado fruit extract nya Ada sunflower seed oil nya juga Kalau aroma Sama kayak yang lain Yang aroma beda cuma ini doang Ini beda dikit Ini beda banget Karena ada lemon glass Dan lelah lilinya Tadi aku jelasin Kalau yang lain Yang lima ini Wanginya sama Cuman Tuh Lihat Ini aku udah Mudah-mudahan di kamera Ketangkep ya Dua kali lipat Aku olesin Tapi lebih gampang menyerap Padahal SPF nya sama-sama 50 Pantesan mahal 500 ribu 100 milinya Ini yang 40 mili 202 8 Cepet abis sih Ini kalau misalnya Kita aja pake Kayaknya enak deh Di blendnya Abis pake sunscreen Kita bisa lanjut pake Make up Kalau misalnya Mau traveling cantik Di pinggir pantai Karena gak bikin putih tembok Kalau buat ini Buat anak-anak Tapi buat dewasa juga Enak banget Terus pas re-apply juga Gak akan beletang-beletong Karena gampang menyerap Ini bagus banget nih Ini typically Yang hasil akhirnya Sama kayak Ini Pure Baby Ya Typically Hasil akhirnya Sama kayak Pure Baby Cuman kan Pure Baby Selain dia lebih susah Ngoleksnya SPF nya 25 Memang ini juaranya sih Harga gak bohong lah ya Disini aku berusaha Review beriman dan jujur ya Sayangnya Jadi mudah-mudahan Membantu dan sesuaikan Dengan budget masing-masing Tuh Wuuuh Oke Yaudah Kalau kayak gitu Sekian dulu ya Review-nya Karena udah cukup banyak Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 sunscreen Buat baby Yang bisa dipake Di bawah 1 bulan Sorry Yang bisa dipake buat Usia di bawah 1 tahun Itu aku rekomendasiin Yang pertama Mostella ini Kemudian ada Naif Ya Kemudian ada Pure Baby Sama ada ini Ya Ada si Bambi ini Oke Kalau yang ini Kayaknya di atas 3 tahun ya Karena dia disini ada Benzor Penon Tree nya Oke Sekian dulu Review-nya Semoga bermanfaat ya Kalau misalnya pengen Request Kita review produk apa lagi Tulis aja di kolom komentar Yang belum subscribe Please dong ya Klik tombol subscribe-nya Klik tombol subscribe-nya Karena itu gratis Biar dapet notifikasi Setiap kali aku upload video baru Oke Maaf-maaf ya Kalau ada salah-salah kata Sampai ketemu di next video Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.